Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran reseki. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 77 kali agar hutang segunung cepat lunas. Amalan ini dibagikan oleh pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat Lamongan, Kiai Haji Abdul Gofur. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dan paling utama yang menjadi syarat atau rukun sholat. Surat Al-Fatihah adalah inti sari dari seluruh surat-surat yang termaktub dalam Kitab Suci Al-Quran. Keutamaan surat Al-Fatihah sangat luar biasa untuk kepentingan apapun hajat yang mengamalkan. Apabila Anda sedang mengalami masalah reseki, uang, hutang dan lainnya cukup amalkan surat Al-Fatihah. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, setiap sekitar jam 3 pagi malaikat turun ke bumi. Jadi, jika Anda memiliki hajat yang sangat mendesak, bangunlah dan amalkan surat Al-Fatihah ini. Caranya, bangunlah sekitar pukul 3 malam, lalu bersuci dan mendirikan sholat hajat 2 rokaat. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah bacalah surat Al-Kafirun. Sedangkan pada rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Setelah sholat dan salam, lanjutkanlah dengan bersikir menggunakan bacaan surat Al-Fatihah. Bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 49 kali, jika ingin lebih bagus lagi, maka bacalah sebanyak 77 kali. Namun, yang perlu diingat, setiap Anda membaca 7 kali, berdoalah meminta pada Allah sesuai hajat Anda. Lakukan amalan ini secara berulang hingga jumlah bilangan bacaan sikir surat Al-Fatihah tergenapi. Anda boleh berdoa menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa sekalipun. Tentu dalam berdoa harus dilakukan dengan husyuk dan berharap pertolongan hanya dari Allah. Dan terakhir, amalkan surat Al-Fatihah tersebut secara rutin minimal 3 malam berturut-turut. Dengan amalan itulah, maka Allah akan memberikan pertolongan sesuai hajat dan keinginan Anda. Ucapkan Kobiltu jika ingin mengamalkan, dan kirim Al-Fatihah untuk Kiai Abdul Gofur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.